Hmm, PO yang sama, yang satu, beda itu gimana tuh, Bu? Ceritanya, Bu. Iya, nanti kami akan koordinasi dengan dia terkait tentang main-main. Bu, bentuk kompensasi apa, Bu, yang diberikan kepada keluarga-keluarga Banyal? Eh, internal pengurus, Akali. Bus Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Subang pada Sabtu, 11 Mei 2024, malam, diduga berasal dari perusahaan otobus, PO, yang berbeda dengan dua bus lainnya yang dipakai SMK Lingga Kencana Depok saat acara perpisahan di Bandung. Terkait hal itu, Yayasan Kesejahteraan Sosial, YKS, yang menaungi SMK Lingga Kencana Depok belum mengetahui hal ini. Kami akan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengecek informasi ini, kata Dianur Farida dari bagian informasi Yayasan Kesejahteraan Sosial di SMK Lingga Kencana, Depok, Minggu, 12 Mei 2024. Dia menjelaskan pemilihan bus yang dipakai dalam kegiatan perpisahan siswa-siswi SMK Lingga Kencana ke Bandung pada 10 hingga 11 Mei 2024, lalu dilakukan oleh pihak travel. Sekolah menggunakan pihak ketiga untuk mencari bus. Pihak travel yang menyediakan bus tersebut. Soal informasi tiga bus yang dipakai berasal dari PO berbeda, kami akan cek lagi. Kami belum mendalami soal ini, ujar Dian. Dian menambahkan sekolah yakin menggunakan bus tersebut karena sudah dilakukan pengecekan sebelum jalan. Kami yakin bus aman karena penyewaan dilakukan secara resmi dengan PO. Kami tidak tahu jika masa uji kirnya sudah lewat, tuturnya. Menurutnya, SMK Kencana Rutin menggelar kegiatan wisuda dan perpisahan, baik di lingkup sekolah maupun keluar kota. Tahun ini sekolah menggelar perpisahan di Bandung. Pesertanya 157 siswa dan guru yang dibagi dalam tiga bus, tutur Dian. Dian menegaskan saat ini pihak yayasan fokus menangani korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Kami fokus tangani korban. Persoalan bus nanti kami koordinasi dengan instansi terkait, tandasnya. Sebagai informasi, Transputera Fajar dengan nomor polisi E7524 OG YQNG terlibat kecelakaan di Subang diduga telah melewati masa uji kir. Hal ini diungkapkan oleh Dinas Perhubungan Wonogiri sebagai lokasi pendaftaran perizinan bus tersebut. Dari dokumen kami, uji kir bus ini berakhir Desember 2023, tapi statusnya itu masih HKDP. Sesuai data yang sekarang ada, uji kir sudah terlambat dan belum diujikan lagi, kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Waluyo ketika dihubungi pada Minggu, 12 Mei 2024. Untuk Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.